Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini kita belajar di subtema baru yaitu tugasku sebagai umat beragama Kalian dapat membuka buku tematik tema 3 pada halaman 83-88 Bersama Bu Dina kalian akan belajar pembelajaran satu Untuk mengawali pembelajaran hari ini, saleh-salehah mari bersama-sama kita membaca basmata Bismillahirrahmanirrahim Saleh-salehah tujuan pembelajaran kita hari ini ada 7 ya Nah fokus pembelajaran untuk hari ini ada Matematika, Bahasa Indonesia dan SBD Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati gambar kegiatan tolong-menolong yang disajikan Siswa mampu memahami isi teks berkaitan kehidupan budaya Yang kedua dengan mengamati gambar kegiatan tolong-menolong yang disajikan Siswa mampu menemukan kosa kata berkaitan kehidupan budaya Yang ketiga dengan mengamati gambar kegiatan tolong-menolong yang disajikan Siswa mampu menemukan makna kosa kata berkaitan kehidupan budaya Yang keempat dengan teks yang disajikan Siswa mampu menentukan nilai sekelompok pecahan nilai uang Yang kelima dengan teks yang disajikan Siswa mampu menukar nilai sekelompok pecahan uang Dengan sekelompok pecahan uang yang lain yang bernilai setara Yang keenam dengan teks yang disajikan Siswa mampu memahami gambar imajinasi Yang ketujuh dengan teks yang disajikan Siswa mampu menggambar gambar imajinasi Selamat mengikuti pembelajaran hari ini Ikuti dengan fokus dan penuh semangat ya Saleh Saleha Tugasku sebagai umat beragama Saleh Saleha perlu diketahui bahwa di Indonesia Ada enam agama yang diakui oleh negara Indonesia Yang pertama ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha Dan kok wujud Setiap agama memiliki cara mengucapkan salam yang berbeda Contohnya, bila agama Islam Ucapan salamnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk agama Katolik Untuk agama Katolik dan agama Kristen Mereka biasa mengucapkan salam dengan kata Salam sejahtera Untuk agama Hindu Yaitu di awal mereka mengucapkan Om Swastiastu Dan akan dijawab dengan Om Santi Santi Om Untuk agama Buddha Kalimat ucapan salamnya yaitu Namo Buddha ya Untuk agama Kong Hucu Di awal diusapkan Wide Dong Tian Dan jawabannya Shan Pyu Yi Dei Begitu ya saleh-saleha Ini untuk pengetahuan kalian Nah saleh-saleha setiap siswa itu memiliki agama yang berbeda Nah apabila nanti kalian sudah besar Nanti kalian akan bertemu dengan lebih banyak orang Tidak hanya di sekolah MI Sambas Kalau di MI Sambas semuanya agama sama ya Agama apa saleh-saleha? Agama Islam Bagaimana cara mengucapkan salam dan menjawab salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jawabannya? Ya betul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah setiap siswa atau setiap orang itu memiliki agama yang berbeda Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya Walaupun berbeda-beda mereka harus saling menghormati Setiap siswa atau setiap orang bebas menjalankan agamanya Antar umat beragama itu dilarang saling memaksakan kehendak atau keinginan Tugas siswa Nah seperti kalian tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama Ketika kalian mempunyai teman yang berbeda agama dengan kalian Kalian tidak boleh mengejeknya ya Atau memaksakan keinginan kalian Kalian harus menghargai perbedaan agama Silahkan kalian simak pada halaman 84 Udah ya tolong menolong Hari ini Siti belajar dengan ceria Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru Ibu guru menyampaikan pengumuman Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah Seluruh siswa ikut membantu Mereka mengumpulkan uang sumbangan Sumbangan dari setiap siswa dikumpulkan ke setiap kelas Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir Nah mari kita cari informasi apa saja ya yang kita dapat Tentang budaya tolong menolong Informasi apa? Ya betul Yaitu kita sebagai umat beragama harus saling tolong menolong Antar umat beragama Antar disini artinya meskipun berbeda agama Kita harus tetap saling menolong Nah saleh-salehah coba perhatikan gambar pada layar berikut Disini ibu Lina tampilkan ada empat gambar Yang pertama ada gambar hujan deras Yang kedua ada gambar orang yang kebanjiran Dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman Yang ketiga yaitu ada seorang siswa Yang memberikan sumbangan Dan yang keempat itu ada gambar siswa-siswa Yang menariki sumbangan dari teman-teman yang lain Nah dari gambar-gambar yang sudah ibu Lina tampilkan berikut Coba kalian diskusikan Ada informasi apa atau urutan gambar yang betul Nah saleh-salehah setelah tadi kalian menyusun gambar Sekarang mari kita coba membuat cerita berdasarkan gambar Nah disini ibu Lina sudah membuat contoh ceritanya Lina bacakan ya Suatu hari desa suka makmur terjadi hujan yang sangat deras Karena hujan tidak berhenti maka terjadilah banjir Di mana-mana tergenang air Dan air menggenang sampai setinggi atap rumah Orang-orang pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana Untuk para korban bencana banjir Mereka ingin menolong para korban bencana banjir Setelah sumbangan terkumpul Udin memberikan sumbangan kepada Pak RT Untuk disumbangkan ke para korban banjir Nah begitu ya contoh cerita dari sebuah gambar Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang Setiap kelompok yang bernilai sama Nah seperti ini ya saleh-salehah 100, 200, 200 bernilai berapa? Ya betul, 500 Kemudian ada lagi 100 ditambah 100 ditambah 100 dan ditambah 200 Bernilai berapa saleh-salehah? Ya betul, 500 Kemudian ada 5 keping uang seratusan Bernilai berapa saleh-salehah? Ya betul, bernilai 500 Dan yang terakhir Uang bernilai berapa saleh-salehah? 500 Betul, berarti semua uang yang ada disini bernilai sama Meskipun dengan pecahan uang yang berbeda Bernilai berapa saleh-salehah? Bernilai 500 Ya betul sekali Budaya tolong menolong sangat penting Siti bersama teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada para korban banjir Nah, soleh-salehah Sekarang mari kita mencoba menggambar gambar imajinasi Alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar imajinasi ini yaitu ada pensil, penghapus, dan crayon Ini adalah contoh gambar imajinasi Nah, saleh-salehah Kita sudah masuk ke kesimpulan Kesimpulan yang pertama yaitu Untuk memahami isi bacaan Kalian harus tahu tentang makna setiap kata dalam bacaan tersebut Yang kedua Bahwa Sekelompok uang bisa bernilai sama dengan sekelompok uang yang lain Yang ketiga Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif Yaitu ada pensil, penghapus, crayon, dan buku gambar Untuk mengukur kepemahaman kalian pada pembelajaran kita hari ini Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di layar berikut ya Silahkan kalian tulis jawabannya saja Dan dinilaikan ke bapak ibu guru setelah nomor evaluasi ke-18 atau setelah pembelajaran ke-6 Selamat mengerjakan Semoga mendapatkan nilai yang terbaik Alhamdulillah Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya Pesan dari Ibu Lina Bahwa kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan Membantu orang tua di rumah Dan selalu murojaah hafalan-hafalan surat yang sudah kalian hafalkan Agar tidak hilang dan tidak lupa ya Mari kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrobbilalamin Akhir kata dari Ibu Lina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin